Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Autoclick Dan video ini saya akan membahas sedikit berbagi Bagaimana membuat menyambungkan kapasitor Kepada motor listrik yang telah kita lilit Jadi ini kabel-kabel dari dalam Kalau kita jelaskan bahwa Anatominya ini kan Di dalamnya ini ada dua kabel Ini untuk yang starting Kemudian ini yang untuk running Jadi sambungannya kabel ini ke sini Jadi kalau sini A Kalau B ini B Jadi ini dua Tapi di beberapa mesin pompa air misalnya Banyak yang sebelahnya disatuin di dalam Sehingga keluarnya cukup satu saja Sehingga kita mudah mengenalinya Nah tetapi ini saya lebih suka untuk Semua kabel itu dikeluarkan Baik yang masuk maupun untuk keluar listrik Nah jadi ini sudah saya siapkan Ini kapasitor ukurannya berapa nih 10 mikro ya 250 volt Jadi cukup kuat ini Maksimal berarti ya Kemudian Ya kabel listrik lah seperti biasa Caranya sangat mudah Sebenarnya Ini langsung kita Talikan ke bagian Ini jalur masuk Yang ke start maupun yang ke running Disatuin aja disini Ini Kemudian yang Tahap berikutnya kita Disambungin Jadi ada dua Kabel yang disambungkan Pertama masuk Dari listrik file ini Pertama masuk ke Kabel yang Running Agak berlibat ya Sorry Berarti Yang masuk ke kapasitor Lalu yang satu lagi Yang dari kapasitor ini Ini dari kapasitor Kelihatan gak ya Ini yang dari kapasitor Ini kabelnya Maka dimasukkan ke yang Disambungkan ke untuk yang running Sebentar Penyambungnya Kali saja ya Sementara Ini dia Udah Seperti ini Ini yang ke listrik Ini sangat mudah Sebenarnya Ya mungkin Ini berguna Bagi Anda yang Pemula ya Sama saya juga Pemula Cuman seneng aja Coba akan kita Kita coba Masukkan listrik Oh kenceng banget Kenceng banget nih Ini sesuai yang diharapkan Jadi ini putarannya Sekitar 2800 RPM Lebih Tetapi Saya tidak punya Alat ukurnya Tapi dengan Lilitan yang Seperti itu Memang biasanya segitu Ini tadinya Saya rubah dari 1400 RPM Dan ini hasilnya Ke 2800 RPM Oh ya teman-teman Saya ingin berbagi juga Bahwa Ada beberapa Kesalahan yang Pernah saya alami Dan itu juga Ternyata membuat Pengalaman kita Dalam Melilit Pertama Kenapa Ketika setelah Dililit Kenapa tidak Mutar Malah Muternya Loyok Misalnya Pertama kalinya Loyok gitu Enggak kayak tadi Langsung Seng Mutar Begitu Nah Itu Karena terjadi Di Kabel Runningnya itu Kabel yang Terakhir Yang ketiga Sama yang keempat Sama Misalnya Kalau ini Saya menggunakan Yang Yang pertama Yang liitan kecil 55 Lilitan Kemudian Yang kedua 85 Yang ketiga 111 Yang keempat 121 Nah ini Ternyata Ketika saya Salah Karena sudah lama Tidak melilit Sama Antara Lilitan yang ketiga Sama yang keempat Itu sama 121 Ternyata Tidak muter Dampaknya itu Loyok gitu Pertamanya Berarti itu Hindari Sama Antara Lilitan yang ketiga Dan lilitan keempat Itu Untuk Yang Star Yang running Tetapi Untuk yang Star Kebalikannya Harus sama Kalau yang ini Kalau yang Lilitan setar itu Ukurannya 0,35 Dengan lilitan pertama 85 Kemudian 95 Kemudian Yang ketiga itu 160 Dan keempat 160 Itu memang harus Seperti itu Harus sama Yang lilitan Keempat Dan Ketiga Dan keempat Nah berikutnya Lagi Pengalaman Saya lagi Ini Karena saya baru Di Suka Ngelilitan Ini baru Ketika Saya mengurangi Jumlah Lilitan Yang di Setar Yang di running Maaf Yang di running Karena yang running Itu kan Yang running Itu saya pakai 55 85 Nah Saya coba 55 75 Sesuai Yang Ada di Berapa Petunjuk Ternyata Tidak cocok Juga dengan Ini Berarti Yang cocok Itu 55 85 Tetapi Beda-beda Juga Kalau kita Lihat tutorial Misalkan di Youtube Beda-beda Juga putarannya Nah mungkin Ini teman-teman Harus mencoba Saja Mana yang Terbaik Tapi Kalau Lama-lama Kita juga Kan akan Terlatih Mana yang Memang Tepat Untuk Untuk Di Jumlah Lilitannya Mana yang Tidak Dan Tentu saja Yang paling Baik Menggunakan Teori-teori Yang sudah Ada Tapi Kadang-kadang Kita Males Juga Untuk Menggunakan Teori Itu Begitu Oke Itu saja Semoga Bermanfaat Teman-teman Dan Jumpa lagi Di video Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih